Oke guys, coba kita buat ya guys, dan astaga guys, kayaknya ini jadi beneran deh Aivi, 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 Yeay Hai guys, welcome back to my channel, jadi balik lagi sama aku Aivi Hai guys, seperti judulnya, hari ini kita bakal buat ice cream instant Gak selama, langsung aja kita mulai Ini ice cream instannya guys, kemarin aku beli di Jepang, cuman kalian bisa cari ini di supermarket juga Bentuk boxnya itu kayak gini, dan di belakang itu udah ada instruksi, langsung aja kita buka guys Kira-kira kita dalamnya dapet apa aja ya Dan waktu dibuka, ternyata di dalamnya ada plastik lagi guys, kita gunting dulu guys Lengkap dengan instruksi di belakang, dia itu jelasinnya pake gambar guys Jadi kalo kalian gak bisa bahasa Jepang, itu tenang aja, kalian bakal tetap ngerti Pertama ada tanda gunting kayak gini, jadi kita bakal gunting, karena ini bakal jadi kayak nampannya gitu loh guys Dan isi dalam packagingnya kayak gini, ada banyak banget bubuk, ini ada bubuk pink, terus ada juga ada kayak sprinkles gitu Next, ada bubuk lagi, ini warna biru, kemungkinan ini bakal jadi ice cream warna putihnya guys Nanti waktu kita buat, ada corong juga buat taruh tempat ice creamnya Ada coklat, ini I'm guessing, ini saus coklat guys, soalnya di gambarnya juga ada Plus kita dapet wafer, ada bentuk cone, terus ada kayak bentuk mangkok gitu Dan ada bentuk yang persegi panjang gitu, dapet sendok juga guys di dalamnya Oke guys, langsung aja kita mulai Ini aku udah gunting sesuai instruksi, dan kalian bisa lihat itu bentuknya kayak bentuk mangkok piring gitu Oke guys, jadi dalamnya kalian bakal dapet kayak gini deh, lumayan banyak ya guys isinya Dan instruksi juga suruh kita buat gunting bagian ini guys, karena ini bakal jadi kayak standing gitu Buat kita taruh wafer cone-nya Nah, kita bakal gunting kayak gini, jadi bolongannya kita bakal masukin wafer cone-nya nanti guys Kita cek dulu kondisi wafer cone-nya, dan ternyata dia bentuknya kayak gini dan kayak crispy gitu Kita taruh dulu ya guys, biar happy, soalnya tempat ini bakal kita buat, buat jadi kayak krim isian warna putih dan pink-nya nanti Nah, ini yang bentuk mangkok, dia itu bentuknya kayak lebih gede dan lebih tebel kayak gitu Cuman agak beberapa bagian sompel gitu guys, tapi gapapa, masih bisa dipake Oh ya guys, sorry aku baru inget, ini aku belinya itu di online shop ya guys, bukan di Jepang Itu yang sushi yang sebelumnya di Jepang Next, ini ada wafer, jadi kita bakal bagi sesuai beberapa bagian gitu Disuruhnya sih kayak 4 bagian, jadi ada bagian yang kecil ini Terus langsung lompat dong guys dia, terus bagian ini kita bagi jadi 3 bagian, ini aku tandain dulu Biar jadi lebih rapi, ini bakal kita setek gitu, jadi kayak bentuknya sandwich ice cream gitu guys By the way, ini aku ide aja pake sendok, soalnya ya kayaknya kemungkinan lumayan rapi juga hasilnya Jadi ya, yaudah kita pake sendok aja Nah, kalau sandwichnya udah jadi, dia bakal jadi kayak gini guys, bentuknya aja kita bakal tumpuk nanti Oke, pertama kita akan buat krimnya dulu, kita pake yang warna putih ini, yang bungkusnya agak warna biru gitu Kita masukin ke dalam salah satu traynya, dan kita bakal campur air nanti Takarannya sih udah disebutin juga guys, kayak satu mangkok kecil kayak gitu Jadi kita tuang dulu semua powdernya, dan kita masukin air kayak gini guys Nih, kita tuang aja pelan-pelan, soalnya dia tuh kayak lumayan full gitu loh guys Jadi kita bakal tuang airnya, dan kita bakal mix pake sendok yang udah dikasih Ini dia sendoknya guys, kita campur kayak gini pelan-pelan Ini kelihatannya masih watery banget ya guys, tapi tenang aja, ini nanti makin lama kayak dia itu makin kental Dan bentuknya mirip banget sama krim Dan kalau kalian sadarin, meskipun ice cream, jadi kita gak perlu kayak taro di kulkas atau kayak di tempat dingin gitu Dan dia udah jadi nih guys, kayak bentuknya krim gitu guys, mirip banget sama ice cream Super creamy banget Oke guys, kalau udah kita bakal bersihin sendok kita, dan kita bakal next masuk ke step selanjutnya Nah ini stepnya, aku lagi bahas lagi, kita udah selesai saatnya sekarang, kita buat krim warna pinknya guys Ini pake bubuk powder yang warna pink Kita bakal tuangin ke sisi satu lagi Nih, pelan-pelan aja guys, dan bubuknya lumayan banyak loh guys, ternyata kita dapetnya Nah ini bubuk strawberry-nya, seperti biasa, seperti yang kayak tadi Kita bakal masukin lagi air, satu gelas cangkir kayak gini Kita masukin pelan-pelan aja guys, ini air biasa juga gak apa ya guys, gak perlu air dingin atau air panas Jadi kita bakal campurin kayak gini guys, pelan-pelan Seperti biasa nih, kayak udah mau mulu bear gitu Nah bentuknya ini juga awalnya cair banget Tapi lama-lama dia bakal bentuknya kayak ice cream gitu guys Jadi dia gak bakal melele guys, soalnya dia itu gak pake air es atau air dingin buat pembuatan ice creamnya Jadi bener-bener super instant banget ice creamnya Dan super fantuming banget sih guys, asli tuh Kayak bisa liat dia bentuknya udah lumayan menyatu Dan hasil akhirnya itu bakal jadi kayak gini guys, super creamy banget tuh Tuh agak tebel, agak thick consistency-nya Dan gak terlalu cair, jadi kayak dia tuh bisa stay in place gitu loh guys Oke guys, langsung aja kita masuk ke step selanjutnya Step selanjutnya, nah ini tadi corong tadi kita buka Terus kita bakal masukin krim putih dan warna pinknya Tuh di sisi kiri dan sisi kanan guys Habis itu kita bakal gulung dan ikat Biar dia bentuknya jadi bagus Dan ini dia corongnya guys, kita bakal masukin sisi kiri dan kanan warna putih dan pink Biar hasilnya kayak keren gitu guys, kayak ombre-ombre kayak gitu Oke pertama-tama kita masukin dulu yang krim warna pinknya guys Di sisi yang kanan Oke guys, kita masukin sisi yang kanan kayak gini Pelan-pelan aja, jujur ini aku agak berantakan guys hasilnya Soalnya aku itu orangnya gak sabaran Kalian jangan lupa gulung dulu ya guys, di bagian atasnya ini tuh perlu banget digulung Jadi kita bakal masukin pelan-pelan kayak gini tuh Lumayan banyak guys ternyata isinya Jadi agak lumayan susah buat masukinnya Soalnya corongnya kan ternyata juga gak gede-gede banget Oke guys, masuk ke second scoopnya Yang krim warna pinknya Jadi hasilnya bakal kayak gini guys Kita masukin pelan-pelan aja Nanti di sisi kiri kita bakal masukin krim warna putihnya Nah udah selesai semua Aku masukin krim warna pinknya Sekarang masukin yang putihnya guys Seperti yang aku udah jelasin tadi Ini aku juga ambil pelan-pelan Terus kita bakal berusaha untuk masukin ini serapi-rapinya guys Soalnya jujur ini aku berantakan banget Aku sampe bingung masukinnya kayak gimana Soalnya kayak udah penuh gitu loh guys Kayak udah gak ada room Jadi yaudah aku jajelin aja Kayak gini Dan kalian bisa liat ini kayak muncret-muncret gitu guys Ke bagian atas Soalnya bener-bener kayak udah full Dan ini aku coba urut ke bawah Dipijit-pijit Biar dia kayak bisa jalan ke bawah gitu loh guys Soalnya kan corong itu bentuknya kayak Makin kecil kan guys Jadi susah banget masukinnya Jadi aku lagi pijit-pijit kayak gitu Dia ke bagian bawah Terus sisanya aku masukin lagi guys Yang krim warna putihnya Biar dia tuh bentuknya bagus Jadi kayak ombre-ombre kayak gitu Nih makin susah guys Makin atas makin penuh Susah banget buat masukinnya Soalnya ini krimnya juga lumayan tebel guys So ya Oke guys jujur Di saat ini aku udah mulai kayak frustasi Soalnya yang warna putih ini kayak susah banget Masuknya tuh Kayak masih banyak banget space di bawah Dan dia gak bisa masuk Jadi yaudah Ini aku coba pijit-pijit dia ke bawah Biar gak berceceran gitu Jadi oke deh guys Ini hasilnya yang warna putih dan pink Ini aku udah iket lagi bagian atasnya Biar dia lebih rapi Dan ternyata yay guys Lumayan rapi guys Waktu diikat kayak gini Gak seberantakan yang tadi Oke guys Saatnya kita udah bisa pake guys krimnya Next kita bakal buat saus Coklatnya Oke guys kita sisihin dulu Krimnya di bagian samping Dan kita bakal pake tatakannya lagi Kita bakal isi air dulu Nah ini guys bubuk coklat yang bakal kita pake nanti Ini keliatan dikit aja Cuman kayaknya harusnya cukup ya guys Ini kita masukin dulu Airnya kita pake sendok Buat sebagai ukurannya So ini tempatnya lumayan kecil gitu So ya guys kita masukin dulu Next kita masukin bubuk coklatnya Jadi bentuknya bubuk kayak gini guys Kalo dicampur air dia bakal jadi kayak Saus coklat gitu Pokoknya ini seru banget sih guys Aku sanain banget kalian Kayak coba kit ini Lumayan kalo kalian gabut dan stress Ini lumayan relaxing Dan ini lumayan lama sih guys Buatnya sebenernya kayak 1 atau 2 jam gigi gitu Cuman menurut aku seru banget Cuman ya harus diberes-beresin Soalnya ini lumayan berantangan Waktu masukinnya gitu Oke guys ini aku lagi proses Aduk saus coklatnya Jadi bentuknya udah mengental kayak gini Lumayan cepet Jadi ini sempet praktis banget sih guys Kalo kalian mau coba kitnya Oke guys jadi ini saus coklatnya juga wanginya Kayak gak terlalu kayak coklat sih guys Sebenernya cuman rasanya emang kayak coklat Cuman wanginya menurut aku ya gak wangi-wangi banget Nah jadi deh guys saus coklatnya Kita move on ke step selanjutnya Kita bakal gunting bagian kayak Tambung yang kita udah buat tadi Yang isinya krim Nah dia juga ada kayak kasih tanda gitu loh guys Gunting dimana Oke guys kita bakal coba pencet dulu Kira-kira keluar atau enggak Dan yay guys berhasil guys Krimnya udah bisa dipake Pertama-tama kita buat yang code-nya dulu Ini aku ambil yang paling jelek Sebagai latihan Mana tau gagal ya kan guys Oke kita mulai dulu guys Ini aku juga hati-hati Dan super pelan-pelan banget Lu main exciting Aku mulai dari bagian luarnya gitu Biar dia rapi dan stabil Dan dia gak jatoh Jadi aku mulai di bagian luarnya Terus bentuknya kayak melingkar Dan makin melama Makin dalamnya itu Makin kecil guys bentuknya Jadi dia itu biar kayak Cantik bentuk ice cream cone gitu deh Nah kalian bisa liat kan guys Ombre-nya warna putih dan pinknya tuh Cantik banget Untung aja kali ini berhasil Meskipun kayak lu main berantakan di awal Tapi aku lumayan happy sama resultnya Dan akhirnya bentuknya kayak gini guys Ini pertama kalinya aku buat ini By the way guys Jadi aku super seneng banget sama hasilnya Karena lumayan rapi dan lumayan tinggi ya guys Hasilnya Dan kita bakal pake wafer Yang tadi yang kecil Sebagai dekorasi Nah jangan pake yang gede guys Soalnya yang gede itu buat sandwichnya Nanti kayak buat ice cream sandwichnya Jadi kita jangan pake Sebagai dekorasi Oke guys kita sisihin dulu Ice cream cone-nya Kita bakal lanjut ke cone kedua Semoga hasil ini juga sama rapinya Bahkan lebih bagus ya guys Kalau bisa Oke guys langsung aja Kita mulai Kita bakal dekorasi yang beda ya guys Tapi kali ini Kita harus pelan-pelan Tarik napas dulu guys Baru kita masukin kayak gini guys Kita mulai start Dari bagian luarnya Kita pelan-pelan Ikutin kayak gini arahnya Nah udah pelan-pelan kayak gitu Nah ternyata kalinya aku kaget banget guys Sebanyakan itu creamnya warna putih yang keluar Kalau sebelumnya kan creamnya Banyak kan kayak warna pink gitu kan guys Kalau ini kebanyakan warna putih Dan batuknya juga tetap cantik banget Dan bahkan kayaknya lebih rapi daripada sebelumnya Jadi I'm super happy guys Oke lanjut part 2 guys Soalnya ternyata kepanjangan video Bener aku udah post kok Yuk subscribe Yuk comment Yuk di like Thank you very very much Bye bye